Bahagia bahwa teman-teman menembangkan diri. Yang berikutnya, kurga dirata Allah SWT, kita semuanya dikaruniai sehat, dikaruniai sempat untuk bersilaturahim dalam kegiatan penyusunan komik pembelajaran. Webinar sejenis saya apresiasi ini sebagai suatu wahana untuk bersilaturahmi di antara teman-teman pendidik, sehingga boleh jadi webinar ini akan memunculkan ide-ide bagi teman-teman yang lain. Terima kasih kepada Pak Hanafi dari BGP Kanatan Barat. Salam kenal, Pak Hanafi. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan bahwa kurikulum merdeka kita perlu diimplementasikan sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Saya tidak bisa share screen ini, Mbak Eli. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Mas Agus Wahidi yang sudah memberi kesempatan bagi saya untuk bertemu teman-teman di Kalimantan Barat. Topik yang disampaikan kali ini oleh para narsum nanti adalah komik pembelajaran pada implementasi kurikulum merdeka. Dan sebelum itu, mumpung bertemu pertama kali, saya sampaikan, saya Sulis Tia Saputro, lahir di Boyolali, sekarang tinggal di wilayah Sangirhan, Grogol, Sukoharjo. Wilayah ini sangat terkenal karena beberapa waktu lalu masuk TV tiap sore karena ada dua teroris tertangkap di sini, Mas Agus dan teman-teman. Kemudian, Alhamdulillah, 1 Februari 2024 kemarin golongan 4 E, saya sudah turun. Jadi, sebagai pegawian negeri sipil, saya tidak perlu repot-repot, naik pangkat lagi karena sudah 4 E. Buru besar saya bidang dunia analitik tahun 2013, itu satu setengah tahun setelah saya lulus dari Kyushu Universiti Jepang pada Januari 2012. Dan, beberapa tugas tadi sudah disampaikan Mbak Eli, tidak perlu disampaikan semua, tapi yang pasti saat ini saya masih kapur di S3 Pendidikan WIPA, UNS, Ketua Komisi Riset dan Inovasi, Senat Akademik UNS, untuk PTN-BH, nama Senat Akademik itu hanya untuk PTN-BH, PTN Berbadan Hukum. Di Indonesia saat ini ada 21 PTN-BH. Saya kebetulan di tugasi Komisi Riset dan Inovasi mulai 2020. Sempat juga saya menjadi Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat UNS 2015-2019. Baik, berikut keluarga saya, saya dikaruniai satu istri dan tiga orang anak. Kebetulan istri saya profesinya sama, dosen pendidikan kimia dan mohon doanya ini sedang mengajukan guru besar dan diberikan kelancarannya. Dan mungkin untuk perkenalan itu dulu, sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum, Universitas 11 Maret ini saat ini juga beringkat 7 UI Greenmetric, jadi kampusnya J ya Mas Agus ya. Dan kita mulai PTN-BH 6 Oktober 2020. Status agribitasnya unggul kita memiliki 11 fakultas, 1 sekolah vokasi dan 1 sekolah pasar jana. Mahasiswa aktif kita kira-kira 43 ribuan di tahun 2020 kalau sekarang mungkin 45 ribu. Kita pernah di juara 1 indikator generja utama Perguruan Tinggi Negeri BLU 2021 dan juara 2 IKU PTN-BH 2022. Sebagaimana kita ketahui di Kulung, baik di Perguruan Tinggi maupun di Sola, ini terus dikembangkan dan filosofi dari Pak Menteri sesuai dengan SMDT Pemerintah Nomor 3 tahun 2012 kita harus mengembangkan kurikulum kita itu dalam wadah merdeka belajar kampus merdeka kalau di sekolah namanya kurikulum merdeka yang harus merdeka siapa Mbak Eli dan teman-teman? tentu saja para siswa atau peserta didik pendidiknya juga harus merdeka Mbak Agus kemudian warga sekolah yang lain semuanya harus merdeka tapi bukan merdeka bukan berarti semau-maunya baik dalam kurikulum merdeka tentu kita kenal adanya 4C sekarang ini bahkan harus menamen C untuk higher order thinking skill yaitu how to communicate each other how to collaborate each other how to improve the critical thinking skill of our student also how to improve the creative thinking skill of our student ditambah dua lagi computational logic and compassion dalam hal computational technology kita bisa kembangkan melalui berbagai literasi literasi baru yang harus dikembangkan dalam kurikulum merdeka itu antara lain adalah mengenai data literasi teknologi maupun literasi berkait dengan manusia nah kegiatan kita siang ini ini antara lain adalah juga dalam langkah untuk meningkatkan literasi teknologi dalam pembelajaran sebagaimana kita ketahui literasi itu cukup banyak tapi paling tidak enam literasi dasar inilah yang harus teman-teman kita semua kembangkan yaitu kemampuan untuk menggunakan core skill untuk kehidupan sehari-hari diawali dengan literasi membaca yang bagus literasi numerasi yang memadai literasi IPA yang cukup memadai juga kemudian literasi TIK misalnya dalam hal ini adalah membuat komik pembelajaran saya kira bisa dikembangkan dengan literasi literasi yang kita miliki ini dan bahkan literasi finansial dan literasi budaya dan bermasyarakat ini tidak boleh ketinggalan karena aneh kiranya kalau kita sekarang membayar itu hanya menggunakan uang cash misalnya tapi dengan metode-metode pembayaran baru sekiranya harus dipelajar juga singkat cerita empat kompetensi yang diharapkan dapat dimiliki oleh peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks ini yaitu critical thinking skill creativity communication and collaboration ditambah dua kompetensi yang tadi itu bisa dikembangkan dan pada kesempatan ini mas saya manggilnya mas tidak apa-apa ya pak pengawas pak agus pak gidi biar rapat muda ya saya panggil mas karena mas agus pak gidi adalah alumni kami jadi kami pernah mengajar memberikan diskusi bersama beliau ya waktu kuliah S1 dan S2 ya mas dan ini saya tunggu sebetulnya untuk S3 di pendidikan IPA UNS ya S3 pendidikan IPA UNS sudah unggul sekarang jadi silahkan teman-teman dapat belajar kembali di kampus kita unit PAS 11 Maret satu komentar jadi teman-teman itu diharapkan dapat membuat komik pembelajaran misalnya pembelajaran kimia dalam hal ini sebagaimana mas Agus Wahidi ini sudah membuat komik antara lain dalam membelajarkan kation atau ion positif dan anion adalah ion negatif tapi dengan kata-kata dan terminologi komik misalnya disini ditulisnya sebagai judul perpisahan kation anion dan ini semuanya memang disampaikan secara menarik menggunakan komik dan biasanya kalau belajar kimia hanya melihat rumus-rumus itu mungkin tidak praktik harus dibuat dengan yang lebih menarik materi-materi yang sulit sekalipun ketika disampaikan dengan gaya dengan model yang atraktif insyaallah akan memudahkan untuk memahami apa namanya materi-materi dalam sains atau dalam materi pembelajaran yang lain ya istilah dari kathoda dan anoda yang dikaitkan oleh mas Agus dengan istilah-istilah dalam kehidupan sehari-hari ada toko kathoda yang menjual elektron ada juga toko anoda yang menerima atau membeli elektron dan sebagainya ini peristilaan atau terminologi yang diharapkan dapat menarik perhatian peserta didik untuk belajar lebih lanjut selain itu materi sel elektrolisis juga sudah didesain oleh mas Agus Wahidi ini sudah masuk sebagai kategori bahan asar camp dikbut untuk program PMM yang non-video karena ada media-media pembelajaran yang bisa dibuat dalam bentuk video tapi ada juga yang kategorinya non-video tentu inovasi dari teman-teman pendidik itu tidak hanya terbatas pada pemediaan tapi boleh juga menggunakan bahan ajar dalam kehidupan sehari-hari yang ada di sekitar peserta didik ini juga menjadi salah satu strategi bagaimana membelajarkan sains membelajarkan materi pelajaran kita itu dengan sangat menarik dan salah satu model pembelajaran yang disarankan oleh yang dibuat adalah problem based learning pembelajaran berbasis masalah juga project based learning yang dalam hal ini pembelajaran yang mengajak para peserta didik untuk dapat melaksanakan mengerjakan sebuah proyek baik individual maupun lompok dalam rangka untuk meningkatkan capaian hasil pembelajaran hasil pembelajaran ada aspek pengetahuan ada aspek keterampilan maupun aspek sikap yang ini ketiganya adalah menjadi satu kesatuan yang sangat penting tidak boleh dipisah-pisah tidak boleh misalnya mas azar itu mengajar saya hanya mengajarkan konsep saya tidak mengajarkan sikap sama keterampilan tidak boleh begitu mas yordanus tidak boleh mengajarkan saya hanya mengajarkan keterampilan saya tidak mau mengajarkan sikap sama pengetahuan tidak boleh begitu jadi memang hasil belajar ini adalah satu kesatuan diantara tiga ranah dari pembelajaran aspek pengetahuan aspek sikap dan aspek kekerampilan barangkali barangkali pengantar saya itu karena saya kebetulan dijadwalkan ternyata ada FGD bersama Semdikbud khusus untuk pembelajaran IPA tapi di kalangan sekolah dasar luar biasa khususnya untuk teman-teman tunanitra bagaimana ini membelajarkan PIPA tapi bagi teman-teman yang tunanitra ini tantangan juga loh bagi teman-teman semua setelah SDLB ada SMPLB mungkin ada SMALB di sana kimia harus dibelajarkan NIPA Sion harus dibelajarkan tapi bagaimana ketika peserta didik kita itu memang tunanitra dalam hal ini yang kita selangkakan FGD tentang itu demikian pengantar yang bisa kami sampaikan mohon maaf nanti saya bergabung di Zoom dengan Kemdikbud sukses semuanya bagi teman-teman Mas Agus Pak Aynapi Mbak Eli dan teman-teman semuanya demikian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih kepada keparangan yang sudah disampaikan semoga menjadi pembuka motivasi kita untuk belajar lebih lanjut berkaitan media pembelajaran berdasarkan skor terima kasih Prof berkegiatan selanjutnya berjalan lancar amin amin terima kasih Pak Aynapi Pak Agus teman-teman semua terima kasih sama-sama Pak baik Bapak Ibu yang saya berubahkan kita akan mendengarkan paparan selanjutnya dari Bapak Amat Hanapi selaku Ketua Tim Kerja KKA kepada Bapak Amat Hanapi ini persilahkan terima kasih berjalan berjalan bersama mantan moderator moderator kita siang ini luar biasa kita kasih tepuk tangan oke terima kasih oke oke Bapak Ibu yang kami hormati terutama Pak Ruk Sulistio Sabupro yang dalam hal ini yang telah memberikan paparan yang luar biasa dan memotivasi kita semua Bapak Ibu pada siang ini dan yang terhormat pemateri kita Pak Agus Wahidi selaku pengawas provinsi Kalimantan Barat dan yang terhormat juga Bapak Ibu pengawas rekan-rekan kepala sekolah dan para Bapak Ibu yang hadir pada kegiatan siang ini sebelumnya kami mohon maaf Bapak Ibu sebenarnya yang hadir pada webinar siang ini yang akan menyampaikan paparan sambutan itu adalah Pak Kepala tapi memang pada saat bersamaan beliau sedang berjalan dari Bandara Aircourt Raden Instan 2 di Bandar Lampung ke hotel jadi beliau menyerahkan ke saya saya juga masih tertahan di bandara Bapak Ibu sementara sedang menemani beliau juga pertemuan Raktur Kepala di Bandar Lampung jadi mungkin saya tidak akan berpanjang lebar ini Bapak Ibu karena kalau panjang di Kalilin itu akan menghasilkan luas Bapak Ibu karena saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah tidak sabar lagi dengan materi yang kita ini yang bertemakan bagaimana cara membuat komik pembelajaran yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada terima kasih